Intro Shalom saudara tetap optimis Ini adalah hari Jumat adalah hari terakhir kita sudah membahas tentang kasih Nah saudara sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk kesempatan indah Sepanjang minggu ini kami berbicara tentang kasih Maka ini menjadi klimaks Dari setiap apa yang kami renungkan sepanjang minggu ini Tuhan Berbicara lah kepada kami Untuk kami pegang firmanmu pada hari ini Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara sekalian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 Ayat yang ke-5 saya akan bacakan bagi kita Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ini adalah bagian penting saudara Jadi kalau kita kemarin bicara tentang kasih itu sabar Murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong Nah hari ini dia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Saudara tahu apa artinya dari firman Tuhan ini? Kalimat ini bicara tentang kasih yaitu tidak menghalalkan segala cara Adalah hal yang paling penting sekali Bagi kita perlindungan di hari Jumat ini menjadi klimas bagi kita semua Dia tidak berlaku sopan, tidak sopan kepada orang lain Jadi artinya kita menghargai respect lah Kepada orang yang tua saudara Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara Tidak menjadi pemarah dan segala macam Tidak mencari keuntungan Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Nah ini penting saudara Jadi bagaimana kita harus memiliki sebuah karakter yang teguh di dalam diri kita Jadi kita tidak greedy, tidak rakus Terus kemudian kita tidak menjadi pemarah Tidak menyimpan kesalahan kepada orang lain Artinya kalau kita respect dengan orang lain Itu orang tua Orang tua kita cara bicara berbeda Dan juga kita punya karakter yang baik Tapi juga kita tidak menjadi pemarah Supaya orang lain tidak tersandung Tetapi juga kita tidak menyimpan cepat Menyimpan kesalahan orang lain Jadi yang paling penting bicara tentang kasih adalah Bagaimana internal di dalam diri kita itu beres Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik sekali Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Saudara harus memahami bahwa kasih tidak bicara teori Tetapi kita harus ada tindakan dalam hidup kita setiap saat Mulai mengendalikan diri Sudah saat yang mau marah, tahan Kita tidak juga berlaku curang kepada orang lain Tidak mau ambil untung saja Dan tidak boleh berpikir rakus dalam banyak hal Nah hal-hal ini hanya bisa dikerjakan saudara Ketika kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan Dan ketika kita sadar juga bahwa kita ini adalah orang yang berbeda dengan dunia Orang dunia melakukan hal yang sama Hal yang seperti itu yang pemarah Dia lakukan apapun, dia bebas, segala macam Dia rakus, dia benar-benar mengkebiri kita Tetapi dalam Tuhan kita tidak boleh begitu Kita tahu aturan mainnya, kita terapkan dengan yang baik Sehingga kita bisa menata segala sesuatu dengan baik Sehingga ada orang-orang yang bersama dengan kita dalam pelayanan dia happy Orang bersama dengan kita dalam bisnis juga dia happy Karena kenapa? Semua equal, yaitu kita sama Nah ini adalah menjadi bagian akhir dibahas tentang kasih Biarlah sukacita Allah menyertai saudara Dan saya mau ingatkan saudara kita akan bertemu dalam ibadah sahabat shalom Hari Sabtu jam 7 pagi sudah dimulai Dan saya yakin firman Tuhan, pujian penyembahan akan melawat saudara sekalian Dan tentunya dari akhir semuanya itu Tuhan diagungkan dan Tuhan ditinggikan Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Sepanjang minggu ini kami bicara tentang kasih Tuhan Memang kami jatuh bangun dalam menerapkan kasih ini Tapi kami mau belajar Tuhan untuk terus mengerjakan ini Seturut dengan apa yang firman kami bahas selama ini Tuhan Dalam 1 Korintus 11 ke-13 Ajar kami untuk tetap hidup berdampingan satu dengan lain Dengan cara yang tepat Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara tetap optimis Dan tentunya jaga kesehatan dan percaya selalu Tuhan selalu bersama dengan saudara sekalian Tuhan ini semua berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya